Halo teman-teman semua, ini ada satu sesi bonus round. Topik yang akan kita share ini benar-benar bonus buat yang nonton semuanya. Apa sih yang akan kita bahas? Paling gelisah saat ini tuh ada dua fase hidup yang terkait dengan keuangan yang paling bikin orang gelisah. Yang paling pertama itu adalah fase ingin menikah dan fase sesudah menikah mempunyai keluarga baru. Ya bisa fasenya ini sudah punya istri, belum punya anak, atau sudah punya istri dan anaknya masih kecil. Mungkin mulai dulu untuk yang mau menikah ya, di fase yang mau menikah ini. Ini sebenarnya kedua-duanya jujur topiknya itu akan saya lebih bahas banget, emphasize itu antara need versus want. Kebutuhan versus keinginan. Di kebutuhan versus keinginan ini benar-benar ya teman-teman harus bisa pisahkan sekali. Tapi banyak ya yang terjadi adalah want yang lebih besar daripada need. Yang sudah menikah ataupun yang lagi proses sedang mau menikah, biasanya banyak banget antara ini dan ini. Terutama dari pihak keluarga, si cowok, keluarga si cewek, ini dari itu ada adat, ini ada adat, itu. Katanya si tante ini, katanya si om itu, katanya, katanya, dan katanya. Jadi yang paling basic banget, yang harus dilakukan sama seperti juga, ini pesannya sama buat yang sudah menikah, baru punya keluarga. Yang mesti dilakukan itu pertama adalah ditulis. Apa sih yang ditulis? Yang ditulis itu adalah semua ada list-list-list-listnya yang dibutuhkan. Kita bicara yang dibutuhkan dulu ya, teman-teman semua, kita harus sepakat dulu. Kita pilih lain dari momenikah. Yang dibutuhkan apa sih? Yang dibutuhkan itu, kita bilang ada namanya ruangan. Terus mungkin ada catering, ada baju, ada mungkin mas kawin. Terus mungkin kebutuhannya, yang sekarang ini ada video dan foto untuk mengabadikan. Ini menurut saya, ini yang paling fundamental. Bisa nggak nikah begini aja? Bisa. This is need. Not want. Untuk terjadi sebuah pernikahan, harus punya ruangannya, dimana harus ada makanannya, harus ada bajunya buat yang menikah. Harus tahu video fotonya mau kemana, maka ini harus jelas semua. Ini kita perlu hitung nilainya berapa. Baik lagi, mesti ditulis. Setelah sampai di satu angka nilainya berapa, teman-teman jangan takut dulu. Karena ada yang namanya, saya mesti tulis di sini, pendapatan. Ini bisa dari gaji, bisa dari sampingan, atau yang usahanya online, segala macam. Ini tuh bisa. Jadi, ada yang namanya pendapatan. Jadi, teman-teman nggak perlu takut di sini. Untuk setelah lihat pengeluarannya berapa, dicocokkan dengan pendapatannya. Oh, ternyata saya menikah masih 8 bulan lagi. Maka ini teman-teman bisa bagi nih. Dibagi 8. Keluarnya sekian. Dicocokkan dengan pendapatannya teman-teman. Satu bulannya berapa? Lihat. Masih masuk nggak? Oh, masih masuk. Bahkan masih ada sisa. Baru nanti teman-teman bisa pikirin won. Teman-teman jangan terjebak sama katanya, katanya, katanya. Pesan saya yang paling penting adalah tanya dulu ke diri teman-teman buat yang mau menikah, kepada pasangan. Apakah sesuai, setuju. Kalau need ini yang paling pertama. Menikah cuma satu kali. Dan nikah itu juga bukan buat pamer. Jadi, menurut saya itu penting nikah sesuai dengan kebutuhannya dulu. Kalau memang cukup beroda wonnya. Yang bikin banyak orang nggak cukup adalah wonnya terlalu lebih besar daripada neednya. Mungkin nggak dilakukan? Mungkin. Ya, berarti mesti cari usaha sampingannya lebih besar. Sehingga bisa mencukupi wonnya. Sama wonnya juga nanti teman-teman bisa tulis. Seperti ini. Hitung defisitnya berapa. Maka satu bulan nanti teman-teman mesti ngumpulin usaha sampingannya nilainya berapa. Agar bisa mencukupi kebutuhan di sini. As simple as trade aja buat yang menikah. Ini menurut saya penting benar-benar untuk dijabarin. Semua. Berbagai vendor-vendor ini pun masing-masing punya harga, punya klausul, diskon, dan segala macam. Tips yang paling penting dari saya kalau bisa diberikan DP atau down payment untuk masing-masing vendor ini lebih baik jangan lunas dulu. Lunas nanti setelah H plus 1 atau H plus 2. Setelah mungkin teman-teman bisa mendapatkan uang sumbangan atau angpau dari para tamu yang hadir. Coba teman-teman bisa deal untuk H plus 2. Boleh jaminannya apa setelah teman-teman bikin surat ternyataan kalau bisa akan sangat membantu buat teman-teman sehingga mampu membiayai pernikahan dengan baik. Ingat ya teman-teman banyak orang ngejebak soalnya langsung bayar lunas-runas sebelum hari H. Ada baiknya memang tapi akan membuat teman-teman mau menikah itu stressful banget. Itu pesan dari saya untuk yang mau menikah. Mungkin kita lanjut aja disini untuk gimana sih yang sudah berkeluarga baru menikah setahun dua tahun terus mungkin sudah punya anak masih Mbak Tita ya. Karena sebenarnya kehidupan setelah pernikahan itu juga jauh lebih penting daripada kehidupan sebelum pernikahan itu sendiri. Karena ingat bagi yang pria harus menafkahi istrinya dan harus menafkahi anaknya juga. Ada begitu anak sudah mulai lahir ingat ya ada yang namanya susu ada yang namanya popok ada yang namanya mainan ada yang namanya makanan terus nanti setelah lewat ini masa tiga tahun atau Mbak Tita mulai namanya sekolah. Nah ini terus nih sampai di usia 21 atau 20 mungkin 23 ya bayangkan ini sudah harus di prepare tapi teman-teman gak perlu takut sebenarnya baik lagi ini semua bisa ditulis seperti ini pengeluarannya berapa pendapatannya berapa semua pasti ada jalannya susu juga ada yang mahal ada yang murah popok juga ada yang mahal ada yang murah mainan juga sama makanan juga sama makan bubur main segala macam sekolah juga sama kita kalau bicara terkait masalah mungkin yang banyak kegelisahan sekarang itu sekolah ini mungkin banyak substitusinya tapi sekolah tidak kenapa banyak orang bilang tidak karena biasanya pada orang tua itu lebih besar disini ketimbang di neednya banyak orang tua ingin saya ingin sekolahkan anak yang terbaik bapak ibu semua yang nonton disini ya mungkin juga bisa lihat-lihat di youtube yang lainnya bahwa setelah perlindungan anak itu tidak tergantung kepada si sekolahnya sekolah yang mahal tidak menjamin anaknya pasti baik sekolah yang murah tidak menjamin anaknya pasti buruk balik lagi sepam pendidikan pertama itu dari rumah dari orang tuanya pas itu yang menurut saya itu penting untuk disampaikan terus-menerus ya sebenarnya gak salah kalau punya won gak salah tapi tetap lihat apakah won ini bisa memenuhi karena ingat kalau kita bicara terkait sekolah ada namanya uang sekolah SPP ada yang namanya uang bangku ya kan atau uang masuk ada yang namanya nanti tools mulai nanti dia perlu beli pincil warna crayon pincil belajar nulis dan segala macam perlu buku tulis masih ada juga nanti yang namanya biaya transportasi ya kan nanti kalau anak sudah mulai besar butuh yang namanya uang jajan nah coba dihitung akankah kalau ini semua di total sudah menghabiskan ya ini kalau tadi kita kita bicara masalah tadi pendapatan sudah menghabiskan 70% penghasilan teman-teman hanya untuk buat bayar sekolah dan keseluruhannya maka saat ini mungkin wonnya bisa ditunda dulu bukan dilarang ya wonnya ditunda dulu kita pikirkan neednya mungkin kita bisa pikirkan sekolah yang sedikit lebih murah tapi tetap baik yang mana mesti ingat komponen pendapatan dari seorang suami yang mana mungkin ceritanya nih penafkah tunggal beda ceritanya juga mungkin kalau suami istri bekerja ya nanti kita bisa hitungkan lagi ada hitungannya mungkin formatnya berbeda kita gabung tapi jelas kita gampangnya dengan pendapatan yang masuk jangan sampai hanya untuk kegiatan si kecil masih ada sekolah masih ada kebutuhan utamanya dia sudah menghabiskan lebih dari 70% itu sangat kurang baik ya itu yang benar-benar harus diingat dan kalau misalkan tetap ingin dipaksa keputusan ada di tangan Bapak Ibu cuman pesan saya tetap nanti harus ditulis dan bisa dihitung kalau ternyata 70% habis buat ini maka sisa kebutuhan hidup itu berapa persen kalau ternyata masih butuh kebutuhan hidup itu masih butuh 70% lagi ya maka sendirian defisit kan 40% karena disini disini sudah dapat 30 disini perlu nambah lagi 40% nah 40% ini dapat dari mana mungkin Bapak Ibu harus mungkin ada jualan online cari usaha sampingan yang lain yang untuk bisa menutup dia selalu sendiri pasti ada jalan tetapi nantinya yang saya khawatirkan hanya akan menjadi kesetrasan berlebih dan ingat ini 40% ini masih ingat-ingat lagi sebenarnya harus ada yang namanya saving ya saving dan emergency fund saving dan emergency fund ini ada bedanya bedanya apa dari yang mau menikah dan yang sudah menikah ini penting mengetahui emergency fund dulu emergency fund ini adalah satu kecukupan dana yang kita cadangkan apabila ada sesuatu musibah terjadi misalkan bapak sakit atau ibu sakit atau anak yang sakit kita harus bisa punya cukup dana untuk emergency fund besarannya berapa sih besarannya emergency fund itu minimal itu biasanya 50% ya dari pendapatan bulanan itu minimal untuk emergency fund yang paling ideal kalau lebih gimana ya lebih bagus lagi terus untuk saving ini juga penting saving apa artinya saving saving ini bukan cuma sekedar nabung di bank atau deposito bukan tapi lebih kayak pada esensinya adalah pada waktu si pencari nafkah dipecat kehilangan pekerjaannya atau terkena PHK karena memang keadaan lagi sulit keluarga ini masih mampu bertahad hidup berapa lama tanpa uangnya masuk sebaiknya angka ini harus ada idealnya 6 bulan ke depan jadi 6 kali gaji per bulan ini sudah harus ada dalam bentuk saving gimana hitungan detailnya mungkin nanti pas ketemu dengan saya saya bisa jelaskan ada banyak komponen sekali di dalam sini yang gak cuman kebutuhan sehari-hari tapi yang lain-lainnya tapi secara umum kebutuhan saving ini adalah 6 bulan dari pendapatan si pencari nafkah ini penting banget kenapa? karena pada waktu ada resesi atau segala macam yang terjadi kita masih punya nafas untuk 6 bulan ke depan dan ditambah masih ada emergency fund so everything's gonna be alright jadi balik lagi ke sini terkait kegelisahan banyak orang tua terkait sekolah ataupun memenikah saving in emergency fund ini penting jangan sampai hanya want aja ternyata need-nya aja sudah tercukupi mampu untuk mengisikan saving in emergency fund tapi malah ternyata habis hanya untuk want hati-hati ya buat anda semua yang dalam situasi ini sekian dari saya cukup semoga menjadi tambah informasi yang baik buat Bapak Ibu semua